7 Lagu Tema Turnamen Sepak Bola Populer Hai kids, siapa yang menonton Piala Dunia 2022 dari awal sampai akhir? Bagaimana nih? Seri sekali bukan? Apakah teman-teman suka mendengarkan lagu soundtrack dari pertandingan sepak bola? Kebanyakan lagu tema turnamen sepak bola memiliki suasana ceria dan bersemangat. Yuk kita cari tahu lagu tema turnamen sepak bola yang terkenal. The Cup of Life, Ricky Martin, Piala Dunia Perancis 1998 Lagu ini sangat terkenal saat Piala Dunia 1998. Bahkan berhasil membuat Ricky Martin mendapatkan Grammy pertama kali. Lagu dengan judul Bahasa Perancis La Copa de la Vida dirilis pada 1998 dan merupakan lagu resmi Piala Dunia di Perancis saat itu. Lagu ini memiliki genre pop latin yang membuat kita bersemangat. Love lagu yang sederhana membuat lagu ini mudah diingat dan dinyanyikan bersama-sama. Carnival de Paris, Dario G, Piala Dunia Perancis 1998 Carnival de Paris diciptakan oleh Dario G untuk lagu Piala Dunia 1998 yang diselenggarakan di Perancis. Lagu ini gak memiliki lirik namun menyertakan berbagai instrumen yang berhubungan erat dengan negara-negara yang tampil di turnamen tersebut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. This one's for you, David Guetta with Zara Larson, Euro Cup 2016 David Guetta with Zara Larson menyanyikan lagu resmi Euro Cup 2016 yang diadakan di Perancis. David Guetta with Zara Larson menyanyikan lagu resmi Euro Cup 2016 yang diadakan di Perancis. Lagu ini bergenre dance musik yang asik dan menarik. Beatnya membangkitkan semangat bagi pendengarnya lho. Superstar, Pitbull, Copa America 2016 Lagu superstar yang dinyanyikan oleh Pitbull merupakan lagu resmi Copa America tahun 2016. Lagu bergenre hip-hop ini memiliki makna bahwa setiap pemain bola yang tampil di Copa America akan menjadi seorang superstar. Waving Flag, Kinan, Piala Dunia Afrika Selatan 2010 Ada juga nih lagu dari Kinan yang berjudul Waving Flag. Waving Flag dirilis pada tahun 2009 dan dinyanyikan oleh Kinan, menjelang Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu ini dirilis sebagai bentuk perayaan akan Afrika yang terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya saat itu. Lagu ini sangat menggambarkan keseruan pertandingan di Piala Dunia 2010 Waka-waka, Sakira, Piala Dunia Afrika Selatan 2010 Waka-waka menjadi salah satu lagu Piala Dunia terpopuler yang paling banyak ditonton. Lagu yang dinyanyikan oleh Sakira ini resmi dirilis pada tahun 2010. Tahun 2010 menjadi tahun pertama ajang Piala Dunia di Afrika Selatan dan disorot secara fantastis oleh semua orang yang terlibat. Piala Dunia saat itu memiliki dua judul soundtrack yang tak lekang oleh waktu, menunjukkan betapa meriahnya suasana pertandingan tahun itu. Lagu ini disebut sebagai lagu yang adiktif atau bisa bikin kita ketagihan setelah mendengarnya. Lagu ini menampilkan band asal Afrika Selatan Freshly Ground dan mengambil inspirasi besar dari lagu bertajuk Zamina Mina Zamlewa asal Kamerun yang dibawakan oleh Golden Sounds. Vibra Continente, Leo Santana, dan Karol G. Copa America 2019 Vibra Continente merupakan lagu resmi Copa America tahun 2019. Lagu ini hasil kolaborasi bintang asal Brazil, Leo Santana, dan penyanyi dari Columbia, Karol G. Nah, itulah tujuh lagu tema turnamen sepak bola yang populer berdasarkan berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye!